Sejumlah perangkat desa yang belum melakukan pengajuan pencairan dana desa untuk tahap kedua kembali berdatangan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma, Nopetri Almanto, mengatakan dari data yang telah tercatat, sampai saat ini masih ada 9 desa lagi yang belum mengajukan berkas pencairan dana desa untuk tahap kedua dari 182 desa yang ada di Kabupaten Seluma. Desa yang mengajukan pencairan tahap kedua ini mayoritas telah selesai memenuhi persaratan, yakni minimal 60 persen menyerap anggaran pada tahap satu. Pengajuan dana desa tahap kedua ini paling lambat bulan September 2024 mendatang. Kesembilan desa yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap kedua tersebut yakni Desa Pandan, Desa Sinar Pagi, Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Desa Batu Tugu Kecamatan Talo, Desa Kemang Manis Kecamatan Semidang Alas, Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras, kemudian Desa Banyu Kencana, Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo, dan Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo. Mungkin sampai saat ini, masih dari kawan-kawan BKD, masih dari Ketetet, ada sembilan desa lagi yang belum penyeloran dalam desa. Desa mana aja tuh Bang? Mungkin desanya bisa saya disebutkan Desa Batu Tugu, Desa Kemang Manis, Desa Padang Kelapa, Pandan, Bobul Resam, Sinar Pagi, Banyu Kencana, Pagar Banyu, dan Hawa Indah. Kendalanya apa Bang sampai kelamat? Kalau kendala, kita boleh mendapatkan informasi pasti dari kawan-kawan dari kawan-kawan desa, tapi makin kita dapat informasi kawan-kawan dalam minggu ini untuk segala informasi. Untuk diketahui total dana desa yang dianggarkan untuk 182 desa di Kabupaten Seluma pada tahun 2024, yakni sekitar Rp146 miliar, dan ADD dianggarkan sekitar Rp53 miliar. Masing-masing desa mendapatkan angka yang bervariasi jika dirata-ratakan mencapai Rp800 juta hingga Rp1 miliar per desa. Namun dalam setahun akan dibagi menjadi dua tahap pencairan. Pada dana desa tahap 1 lalu telah dikucurkan dana sebesar Rp72 miliar atau 49,47 persen dari total Dede, yakni Rp146 miliar. Artinya, sisa Dede yang akan disalurkan pada tahap 2 sebesar Rp74 miliar atau 50,53 persen dari total dana desa tahun 2024. Haryadiono RBTV melaporkan.